Alat peraga lingkaran satuan trigonometri Ada 3 buah segitiga Yang pertama segitiga yang sebutnya 30 derajat Yang kedua 45 derajat Dan yang ketiga 60 derajat Nah pada setiap segitiga itu ada yang disebut dengan sisi miring, sisi depan dan sisi samping Di sini sisi miring ditandai dengan warna merah Sisi depannya ditandai dengan warna kuning Dan sisi sampingnya ditandai dengan warna hijau Lalu di sini ada pita berwarna merah Yaitu sebagai penunjuk sudut Dan nilai-nilai yang ada di sini itu sebagai penunjuk hasil Nah langsung saja Lepas saya akan mengambarkan contoh soal Jadi soal yang pertama Menentukan nilai dari sin 45 derajat Jadi kita tarik penunjuk sudut sebesar 45 derajat Untuk menentukan nilai sin 45 derajat Kita melihat 3 buah segitiga ini Di antara ketiga segitiga ini Yang cocok adalah segitiga yang ini Jadi sin disini Sin sama dengan depan bermiring Jadi kelurusan nilai depan sama dengan seper 2 akar 2 Dan nilai miring selalu bermilai 1 Jadi seper 2 akar 2 dibagi 1 Sama dengan seper 2 akar 2 Jadi hasil sin 45 derajat Sama dengan seper 2 akar 2 Selanjutnya kita mencari Nilai kos 60 derajat Jadi kita tarik Pita penunjuk sudut sebesar 60 derajat Dan kita melihat lagi ketiga segitiga ini Yang cocok adalah Segitiga yang mana Jadi kita Yang cocok di antara ketiga segitiga ini adalah yang ini Jadi Di sini kos sama dengan samping permiring Jadi nilai sampingnya Seper 2 Dan sisi miringnya Bernilai 1 Jadi seper 2 Dibagi 1 sama dengan seper 2 Jadi kos 60 derajat Sama dengan seper 2 Nah di sini saya akan menunjukkan Kita akan mencari Nilai dari Tan 120 derajat Nah di sini Kita akan menarik Penunjuk sudut ini Ke sudut 120 derajat Nah setelah itu kita melihat Dari ketiga Segitiga ini Segitiga mana yang cocok untuk Sudut 120 derajat Dan yang cocok adalah Segitiga yang ini Nah setelah itu kita melihat Bahwa tan itu sama dengan Depan persamping Di sini depannya sejajar dengan Seper 2 akar 3 Jadi kita ambil nilai Seper 2 akar 3 Dan diletakkan di sini Setelah itu Kita melihat Nilai sampingnya itu Sejajar dengan negatif Seper 2 Kita letakkan di sini Setelah itu Seper 2 akar 3 Dibagi dengan negatif Seper 2 Hasilnya sama dengan Negatif akar 3 Jadi Tan 120 derajat Yaitu Negatif akar 3 Terima kasih Mungkin itu saja Kemamparan dari kami Dan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih